Hai teman-teman selamat datang di channel ku Jadi yang pertama kalian harus banget punya aplikasi Lightroom Jadi aplikasi ini digunakan untuk ngedit foto kalian Biar efeknya tuh sama semua gitu loh Jadi mending kalian bikin preset sendiri Nah nanti bakalan aku cantumin di e-card ya Kalian bisa liat videoku sebelumnya Aku disitu share preset aku secara gratis Kalian bisa download juga disitu Biar kalian tuh bisa ngefits dan jadi setiap foto itu nanti senada gitu loh warnanya Nah seperti yang bisa kalian liat di video ini Aku cuma pake satu preset untuk banyak foto Jadi nanti tuh bakalan bagus gitu loh hasilnya Nah kayak misal presetku yang Soft Pink by Me Itu nanti semua pake itu Yang kedua kalian search aja di App Store atau di Play Store Instagram Planner gitu Nanti biasanya yang keluar preview ini Nah kalian download yang ini aja Jadi gunanya aplikasi ini tuh untuk ngerencanain Gimana nanti uploadin kalian Kayak bagusnya urutan feedsnya kayak gimana Terus warnanya yang ini taruh dimana Pokoknya sangat rekomen lah Untuk kalian yang suka ngatur feeds IG Kalau kalian pake aplikasi ini tuh Instagram kalian tuh bisa rapih banget lah feedsnya Jangan lupa kalian login pake Instagram Biar nanti langsung nyambung ketika kalian mau upload Nah ini kalian save info aja biar kalian gak usah login lagi untuk yang ke beberapa kalinya Jadi yang pertama aja Nah terus kalau misalnya udah ke save kayak gini Accountnya ini dia.vella Kita done Kita add media Photos or videos Terus kita pilih foto-foto yang tadi udah kita edit di preset Lightroom Nah ini aku pilih yang pink Nah ini aku pindah-pindah fotonya Keliatannya yang bagus kayak gimana Jadi ini foto-foto bisa dipindah-pindah sebelum di upload di Instagram ya Bukan sesudah Tapi ini uploadnya satu-satu ya temen-temen Jadi kita pencet terus post on Instagram Terus di open Instagramnya Kita upload di feed Nah jadi nanti semuanya kayak gitu ya Dipencet fotonya Post on Instagram Terus baru di upload di feed Nah kalau kayak gini lah Bagus ya Jadi kayak semuanya tuh nuansa pink gitu loh Tapi kalau kalian mau ganti warna feeds juga bisa Jadi kayak gini misalnya aku mau ganti yang warna biru Nuansa warna biru gitu Jadi aku udah punya preset namanya soft blue Ada juga di videoku yang sebelumnya Nanti kalian bisa lihat juga Aku kasih di e-card Nah kayak gini kan kita edit semua jadi soft blue, soft blue, soft blue gitu kan Nah terus kita masuk aja langsung ke preview Kita masukin foto-fotonya Ini buat orang-orang yang suka bosen ya Tapi kalau bisa itu cuma satu warna aja itu lebih bagus gitu loh Lebih keliatan rapi banget feed sekalian nanti Nanti yang malesnya di preset sendiri Bisa download free banget Gratis banget DNG nya aku ada di video yang sebelumnya Jangan lupa di cek juga ya temen-temen Buat kalian yang suka soft blue, soft cream, soft pink Aku ada semua Ya tapi semoga aku bikin yang lain lagi ya Biar bisa lebih banyak share kalian preset-presetku Wah gak sabar lihat final looknya nih Wah lucu banget kan temen-temen Kelihatan rapi banget karena warnanya sama Tapi kalau bisa kalian satu preset aja ya Bakalan lebih bagus banget hasilnya Nah kayak gini nih Tuh kan bagus kan Nah ini langsung masuk ke feeds yang warna biru Tonton juga video aku yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku Atau tombol subscribe di bawah Untuk mendukung channel ini Agar lebih sering upload Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video Dan buat kalian yang mau kritik saran maupun request Kalian bisa langsung komen aja di bawah And see you on my next video Sub indo by broth3rmax